Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan menerangkan tutorial Dari printer Epson Tipe L3110 Kerusakan yang akan saya terangkan Adalah mengenai Hasil pengeprinan Untuk printer L3110 ini Sering Terjadi kerusakan Yaitu hasil printnya itu Sering tidak stabil Apalagi misalkan Pertama diakibatkan oleh Tinta yang telat diisi ulang Biasanya kalau tinta telat diisi ulang ini Otomatis Selang itu terputus Tintanya itu terputus Yang masuk ke print headnya Jadi Disitu Angin masuk Sehingga disaat Kita melakukan pengisian ulang Hasil tidak langsung bagus Disitu Yang kedua bisa jadi Hasil Kurang bagus ini Atau Tidak keluar tinta Salah satu tintanya Pengaruh dari tintanya itu sendiri Kadang kalau Penggunaan tinta Bukan original Berpengaruh Pada hasil cetakan Misalkan Hasil tidak stabil Atau Memang Hasilnya tidak keluar Sebagian Jadi hasilnya putus-putus Itu Nah untuk TPL L3110 ini Untuk Kalau telat ngisi Atau hasilnya Memang Kurang bagus Di head cleaning Sekali Dua kali Kadang tidak langsung bagus Karena memang Sistem pompanya itu Sudah beda Jadi Tidak sekencang Yang tipe Tipe-tipe Terdahulunya Seperti L360 L220 L120 Itu Sistem pompanya Masih Masih kencang Jadi disaat Telat ngisi Kadang Kalau Masih ada Sambungan diselang Masih bisa Keluar Sekali cleaning Aja bisa langsung Keluar lagi Nah kalau TPL Ini Seringnya itu Sekali dua kali Di head cleaning Tidak bisa langsung Bagus Jadi Perlu Cara atau Langkah-langkah Untuk Mengantisipasinya Biar Biar Tindak itu Langsung bisa Keluar Bagus Dan tidak harus Melakukan Cleaning Yang Yang terlalu Banyak Karena Kalau kita Sering Cleaning Nanti Otomatis Printer itu Akan Akan Cepat Blinking Karena Untuk Sekali Cleaning Itu Di Perhitungkan Jumlah Berapa Halaman Baiklah Langsung Saja Kita Dicoba Printernya Ini warna Hitamnya Tidak Tidak Keluar Sama Sekali Dan Kuning Juga Ada Garis Agak Bergaris Ini Cahit Nozzle Ya Ini Nozzlenya Yang Hitamnya Tidak Keluar Untuk Menggeser Posisi Head Kita Puter Gear Ke Arah Kertas Keluar Ini Masalah Dari Hitamnya Nanti Kita Coba Cek Tang Hitam Nah Disini Ini Biasanya Kalau Kalau Hasilnya Hitamnya Sendiri Kurang Bagus Biasanya Tangnya Kosong Karena Telat Isi Tapi Ini Diakibatkan Bukan Dari Telat Isi Ulang Ini Tangnya Masih Masih Penuh Sehingga Memang Harus Perlu Dibersihkan Dari Print Head Nanti Untuk Untuk Mempercepat Nanti Dicobanya Kita Coba Jadi Tindak Itu Tidak Tidak Masuk Ke Head Walaupun Dicleaning Sekali Dua Kali Itu Belum Bagus Untuk Langkah Awal Kita Bersihkan Dulu Head Untuk Membersihkan Head Ini Kalau Bisa Jangan Didorong Jadi Kalau Bisa Membersihkan Head Ini Ditarik Kalau Didorong Di Saat Mampet Nanti Malah Jebol Kecuali Kalau Memang Head Tidak Mampet Boleh Kita Dorong Kalau Misalkan Head Tidak Mampet Tapi Kalau Head Mampet Jangan Dipasarkan Didorong Nanti Jebol Nah Ini Head Tidak Mampet Tidak Tidak Ketarik Tidak Tidak Ketarik Nanti Kita Bersihkan Dulu Pake Head 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 tergantung mampetnya kalau sudah didiamkan selama lima menit baru kita tarik headlinernya atau kalau udah nggak kalau udah nggak mampet boleh kita dorong ini lancar headnya untuk tangeng yang warna hitam kita lepas selangnya kita pasang tanpa selang kemudian kita dorong sedikit kita dorong ujungnya sedikit jangan terlalu kencang tujuannya biar tindak tindak itu nyambung masuk ke ke print headnya jadi nanti kita tinggal sekali cleaning aja biasanya udah bagus tunggu sampai sekitar satu menit ini di kita sambungkan ke Hai ketang-ingnya kalau sudah terisi baru kita pasang lagi nanti kita ke proses percobaan kita cleaning dengan tekan tombol tindak sampai sampai ini gerak tadi tuh nah kalau kalau udah gerak itu proses cleaning nah ini proses cleaning sedang berlangsung kita tunggu sampai selesai lalu kita coba ini nozzle nya nozzle nya sudah bagus kita coba tes screen tabel demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih ya 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 ya